Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Yang sehormati penurus pengawas objek dan perusahaan Hadir undangan peserta anggota yang kami melahirkan dalam kemungkinan ini Mengawali sambutan pada kesempatan ini Kami dari Binas Koperasi Usaha Mikrokecil dan Menengah Kota Bandung Alhamdulillah kami hadir dari bidang perubahan Mudah-mudahan semuanya diberikan kesiapan Keselamatan sehingga wabarakat ini berperjalanan Sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang diikudasi Sehingga keselamatan anggota yang diberikan Setuju anggota mereka? Kau mana-mana setuju? Kesejahteraan mana ya? Saya bersarap menangkapi ini Bintang Bapak Ibu Apa yang dirasakan oleh anggota? Merasa disenangkan gak oleh pokoknya? Senang gak? Senang ya? Senang apa? Anjuk Baik Bapak Ibu Saya berharap disini Bapak Ibu setelah kami lihat sepintas di laporan Ternyata hanya 29% anggota yang memanfaatkan fasilitas yang ada di kooperasi Yang lainnya mana? Ya Kami kan lah semuanya Komitmen lah Ya Majukan kooperasi dari angkota Oleh angkota untuk angkota Seratus ribu Perbuka Simpanan wajib Ya Bapak Ibu Mau besar lah koperasinya Mau mengalirnya Tidak betul Simpanan wajib mau besar atau kecil? Kecil Nah buatan yang badan yang alir Ada Saya Bapak Pintang Puntang Jadi Bapak Ibu Puntang Kami berharap Pertama satu satu Yang lama Ya Saya yakin Misalnya Amika Saya yakin Saya percaya Besarkan koperasi Penampakan koperasi oleh Bapak Ibu semuanya Jangan lalu simpan di koperasi Jangan lalu lanjutnya di koperasi Tapi bayarnya tepat waktu Saya yakin Semuanya komitmen Ini koperasi akan besar Sudah perlu Hari ini Keputuskan naikkan Simpanan wajib Tidak seratus Naik lagi Indos 50 Saya yakin bisa Ya Kenapa apa Bu? Ya Saya di koperasi kecil aja Masalah kerja kecil Sudah mampu ada Rp50.000 Satu bulan Gitu Ini dengan koperasi Saya yakin bisa Ya Kemarin aja Waktu kesini Pernah Rp50.000 Naik sama KIP Jadi Rp100 Ya naik sendiri lah gitu Ya Jangan terlalu besar Modal luar Bapak Indonesia Saya di Dan Malu pinjam dari koperasi Saya bangga Saya tidak pinjam ke tempat lain Enggak Saya mampu akan Koperasi yang ada di kantor Dengan Meningkatkan Modal sendiri Alhamdulillah Sekarang sudah mulai Rp250 Tadinya memang Rp50 Kata saya Naikkan setiap tahun Rp50.000 Rp50.000 Alhamdulillah pada semua Dan bahkan Si pinjamannya juga Dari anggota Sekarang Sudah lebih dari Rp50.000 Ada yang Rp100.000 Jadi Besarkan koperasi Dari Bapak Ibu Sebagai pengguna jasa koperasi Dan saya titik Ikuti RAP dengan serius Pertanggungjawaban Anggota Nanti Pengurus pada anggota Dan Nanti ada program Tahun 2018 Sekarang disimak Oleh semua Anggota Yang merasa memiliki Dan bangga Bincang di koperasi Dan Nanti keputusannya Mudah-mudahan Bisa lebih baik lagi Dan berkembang Usaha-usahanya Alhamdulillah Sekarang sudah Perubahan Penggaraan dasar Oleh Fahri Kembali Jadi Jenis-jenis Komponen Jadi Besarkan Beras juga Bapak Ibu Tidak lupa Dan kami berharap Semuanya Jangan dipanggang Melamakan koperasi Saya titik itu Besarkan Jangan diperlukan koperasi Bagi Bapak Ibu Sebagai anggota koperasi Karena Bapak Ibu Inginnya kecil Koperasi Cipaannya juga kecil Saya berharap Besarkan koperasi Besarkan koperasi Insya Allah Bapak Ibu Kalau ingin Membesarkan koperasi Koperasinya Akan lebih besar Dan saya titik Pengurus semuanya Amanah Menjalankan tugasnya Dengan baik Ya Karena Pendapatan Untuk Pelayanan 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 dari non-anggota Memang ada penurunan Dan 3 miliar Menjadi 2 miliar Kemudian Beban Mengalami kenaikan Tapi tidak Terlalu besar Dari 4 miliar Menjadi 4,098 miliar Menjadi 4,1 miliar Kami sampaikan Mungkin ini yang Ditunggu-tunggu Dari Oleh para anggota Bahwa Sisa hasil usaha bersih Setelah dikurangi pajak Sebelumnya 480 juta Alhamdulillah 2017 Mengalami kenaikan Sebesar 524 juta Mungkin Itu yang dapat Kami sampaikan Dari hasil Pemeriksaan ini Kantor akuntan kami Atas Keterbukaan Dari para pengurus Sehingga Kantor akuntan kami Memberikan Hasil Opini Wajar Tantor pengecualian Terima kasih Mudah-mudahan Kinerja Dari Bapak Dari kantor perusahaan Ketepan Semakin lebih baik lagi Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut bukan Untuk Bapak Seharian Yang sudah menyampaikan Hasil audit Dari KAP KPS Terima kasih Baiklah Sebelum kita memasuki Acara inti hari ini Yaitu Rampat Anggota Tahunan Tahun Buku 2017 Kompetel Kantor Perusahaan Saya ingin mengucapkan Terima kasih Kepada sponsor Siapa yang sudah Dukung acara ini Kepada Telkom Indonesia Kepada Sekar Kepada Bank BJB Bank BRI Mandiri Asurasi Jasindo Kepada Surya Putra Kepada Daya Adik Cipta Indihom Dan juga Tafel Property Beri tepuk tangan Untuk para konsensi Yang sudah Men-support Men-dukung Acara ini Dan Baik Sebelum kita Masuki Inti acara ini Kita akan Break dulu Kita akan istirahat dulu Tapi sekali lagi Juga Pimpinan rapat Jangan Men-pimpin rapat RAT Atau sekaligus saja Pasar Wono Mungkin Men-pimpin rapat ini Sekaligus nanti Men-pimpin Acara peminat Kelur Kelur Gimana Yaudah Setujur Hapas Pasar Wono Selain Ketua Pimpinan rapat Kemudian Siapa kami Gimana Silahkan Jadi langsung Jadi Gak akan Dilih lagi Dan No Tulin Satu Ibu Yuyur Komalasari Gimana Tujuh Iya Terima kasih Kedua pengusaha BUMDES Sudah berkumpul Dengan produknya Ini Pak Dengan produknya Beras Beras unggulan Ini Dalam rangka RAT Kopectel Kantor perusahaan Ini Dari sini Kita ambil Coba Ini pengusaha 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 Kelas Kakap Yang sekarang Sedang mengabdi Di Desa Ya Dengan hasil-hasilnya Yang Hasil-hasil Usaha Yang bisa Dini Mati Oleh Seluruh Masyarakat Dan kami akan Menyampaikan Naporan Pengawasan Kopectel Perusahaan Tahun Buku 2017 Untuk Sebelumnya Kami Orkan Alhamdul Nama saya Duk Ketua Pengawas Abdul Bari Anggota Bapak Ira Labadi Dan Satu lagi Bapak Taufik Hidayat Taufik Hidayat